Oke pada kesempatan kali ini, jumpa lagi di ruang saja ID dan disini saya akan membahas tentang cara menaikkan limit atau tips menaikkan limit Shopee Payletter Dan ini berbagi pengalaman aja buat kalian yang mungkin suka berbelanja di aplikasi Shopee dan ingin menaikkan limit Shopee Payletternya, kalian bisa simak video ini Jadi disini kita masuk ke menu Shopee Payletter yang di bagian sebelah kanan ini ya, Payletter, kita klik Dan disini untuk limit saya ini sudah sekitar 6 juta, kalau tidak salah untuk limit awal itu sekitar 1,5 juta Nah gimana sih bang tipsnya? Nah disini aku ada beberapa tips untuk menaikkan limit kreditnya Mumpung sebentar lagi sudah menjelang hari lebaran, pasti bertambah banyak yang ingin belanja online ya Dan disini kalau kita cek pada bagian atas, jadi ini ada 2 tipe ya teman-teman, ada limit kredit sama limit cicilan Ya kalau 30 untuk totalnya itu 6 juta, lumayan ya, ya itu bisa buat nijel belanja ya, ya kalau kalian ingin info lengkapnya itu ada di bagian bawah ini Kalian bisa klik di lihat lebih lanjut, kalian bisa baca-baca disini ya, tentang limit Shopee Payletter Ada tipe limit, simulasi limit, dan lain-lain nanti kalian bisa baca disini Lalu setelah itu untuk tips yang pertama, kenapa limit saya bisa lumayan besar, padahal saya jarang belanja yang mahal-mahal Dan saya juga tidak pernah belanja di barang yang di atas 1 juta guys, jadi disini tuh cicilan saya cuma kayak 93 ribu gitu yang murah-murah Jadi untuk tips pengalaman aja, kita bisa beli barang yang murah-murah guys, contohnya kalau kita ingin beli headset bluetooth gitu ya yang harga 150 ribu Atau kotak, pulsa, sepatu, atau baju gitu ya, tapi untuk tips dari saya sih kita pakai yang cicilan 3 bulan ya Kalau kita lihat di bagian lunas ini, itu saya sering pakai cicilan yang 3 bulan Dan disini murah-murah untuk cicilannya, nggak ada yang sampai 500 ribu ke atas, nggak ada teman-teman Jadi nggak harus kita belanja yang mahal-mahal ya Untuk tipsnya itu yang pertama adalah bayar tepat waktu sebelum jatuh tempo teman-teman 2 atau 3 hari sebelum jatuh tempo sih, biasanya aku kayak gitu Kalau sepengalaman ya, jadi ini kan bagian 93 ribu bulan depan Nah untuk jatuh temponya ini tanggal 5 Mei Jadi aku tuh biasanya cepatkan untuk bayarnya di tanggal sekitar 2 Mei atau 3 Mei Dan aku cuma ambil biasanya cicilan sekitar 3 bulan sih Atau 6 bulan juga nggak apa-apa, yang penting agak cepat lunas ya, nggak yang setahun Menurut saya kalau semakin kita cepat lunas, antara 3-6 bulan itu kan bisa mempercepat menambah limit kredit kita ya Nah lalu biasanya tuh di bagian bawah ada namanya cicilan 0% Jadi buat kalian mungkin yang ingin meminimalisir bunga ya Dari paleternya kalian bisa coba lihat-lihat di bagian promo yang cicilan 0% ini Seperti set butuh dan lain-lain kalau kalian bisa cek Itu di bagian, apa namanya, beli dengan voucher Kita bisa lihat berapa jumlah harganya kalau kita pakai SP letter ya Contoh kita klik dulu barangnya Dan kita lihat di bagian bawah SP letternya itu ada harga-harganya Di 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan Kalau rekomendasi saya sih di sekitar 1, 3, sampai 6 bulan aja ya teman-teman Lalu untuk tips lain, kalau mungkin kalian sudah sering menggunakan SP letter Tapi nggak naik-naik untuk limitnya Kalian bisa coba cara chat CSnya Untuk menaikkan limitnya secara manual Tapi memang untuk meningkatkan limit SP letter Semuanya tergantung kebijakan dari SP paynya ya teman-teman Dan kelayakan akun kita Namun nggak ada salahnya kalau kita coba tanya pada customer service-nya Lalu di cara tips yang ketiga yang sering aku lakukan itu Per 1 atau 2 bulan biasanya aku beli barang gitu kan ya Yang murah-murah aja nggak harus mahal Yang penting ada cicilan transaksi pada SP letter Jadi selama 1-2 bulan itu transaksi kita nggak kosong So jadi beberapa tips itu kalian bisa coba aja Untuk meningkatkan limit SP letter ya Semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan atau sharing Kita bisa komentar aja di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya entah Tahan Terima kasih.